Ikan dengan kemampuan listrik merupakan salah satu fenomena alam yang luar biasa dan seringkali mengejutkan. Hewan-hewan ini memiliki organ khusus yang mampu menghasilkan medan listrik yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari berburu hingga bertahan hidup. Ikan-ikan ini dapat mengeluarkan tegangan listrik hingga 600 volt. Tegangan ini cukup kuat untuk melumpuhkan mangsa atau mengusir predator. Beberapa ikan tersebut yang terkenal dengan kemampuan listriknya adalah Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar cepat mencapai 15.000 subscriber. Let's go! 1. Belut listrik atau Electroporus electricus Salah satu ikan paling terkenal dengan kemampuan listriknya adalah belut listrik yang berasal dari sungai Amazon. Belut ini dapat menghasilkan tegangan hingga 600 volt. Cukup untuk melumpuhkan mangsa atau mempertahankan diri dari predator. Kemampuan ini juga digunakan untuk navigasi di air yang gelap atau keruh. 2. Ikan pari listrik atau Torpedo SPP Ikan pari listrik memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sengatan listrik dari organ khusus yang terletak di sekitar kepala. Mereka menggunakan sengatan ini untuk melumpuhkan mangsa, seperti ikan kecil dan krustasea, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman. 3. Ikan lele listrik atau Malapterurus electricus Ikan lele listrik adalah spesies lain yang memiliki organ listrik. Ikan ini dapat menghasilkan tegangan listrik yang lebih rendah dibandingkan belut listrik, tetapi cukup kuat untuk melumpuhkan mangsa kecil. Lele listrik dapat ditemukan di Afrika, terutama di perairan sungai Nil. 4. Ikan gajah atau Gnatonemus petersi Dikenal juga sebagai Elephant nocephys Ikan ini memiliki organ listrik yang menghasilkan impuls listrik kecil, yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi di perairan keruh Afrika Barat. Kemampuannya ini memungkinkan ikan gajah untuk merasakan perubahan di lingkungannya. 5. Ikan pisau hantu hitam atau Apteronotus albifrons Berasal dari Amerika Selatan, ikan pisau hantu hitam menghasilkan medan listrik lemah yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi. Tidak seperti belut listrik, ikan ini tidak menggunakan listrik untuk berburu, melainkan untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan berinteraksi dengan ikan sejenis. 6. Ikan baterai atau Sternopigus macerurus Seperti ikan pisau hantu, ikan baterai juga menggunakan kemampuan listrik yang lemah untuk mendeteksi mangsa dan berkomunikasi dengan ikan lain di perairan yang gelap atau keruh. Ikan ini ditemukan di perairan Amerika Selatan. Kemampuan listrik pada ikan-ikan ini berfungsi sebagai alat penting untuk berburu, bertahan hidup, dan berkomunikasi di habitat air yang seringkali gelap atau sulit dijelajahi. Setiap spesies memanfaatkan kemampuan listriknya dengan cara yang berbeda, mencerminkan betapa beragamnya adaptasi makhluk hidup di alam. Fakta bahwa alam dapat menciptakan makhluk dengan kemampuan super seperti ini sungguh luar biasa, kemampuan listrik pada ikan tidak hanya mengejutkan dari segi fungsinya, tetapi juga memperlihatkan betapa beragamnya cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video keren lainnya. Salam!